Halo teman-teman, selamat datang di channel Info Gadget Cara belacak HP dalam keadaan mati hanya menggunakan e-mail Nah, disini banyak banget yang request Kak, coba dong HP mati tapi dilacaknya dengan menggunakan e-mail Bisa banget teman-teman semuanya, pasti bisa Dan aku bakalan kasih tau caranya Jadi teman-teman di rumah itu tinggal menggunakan aplikasi Google saja Kalian tinggal menggunakan aplikasi Google Disini untuk aplikasi Google ini kan pastinya semua orang udah punya lah ya Untuk aplikasi yang satu ini apalagi kalau kita itu kayak menggunakannya Dengan cara yang gampang gitu Nah, disini teman-teman di rumah itu bisa cari nih ya namanya E-mail tracker Nah, jadi kayak gini Hanya dengan menggunakan e-mail tracker ini Teman-teman di rumah bisa mengetahui letak suatu HP Jadi kayak gini Terus kalian tinggal masuk dulu nih Kalian bisa klik bagian track e-mail Nah, disini aku lagi coba nge-tracking langsung e-mailnya Dan aku juga mau lihat nih Apakah ini bakalan sukses atau tidak Kita coba di tracking dulu Nah, ini kayak kelihatan juga gitu loh Lagi proses datanya lagi dicari gitu Dan untuk bagian-bagian ini tuh udah mulai muncul banyak banget gitu Informasi-informasi yang bisa kita dapatkan disini Nah, ini untuk lokasinya memang lagi dicari ya Nah, ini dia hasil dimana kita sudah berhasil menemukannya ya Jadi untuk tempatnya sudah ada disini Teman-teman di rumah bisa mungkin mencoba menggunakan website yang satu ini Atau mungkin teman-teman di rumah bisa nih gunakan yang lain juga Karena memang disini banyak juga nih Kayak website website atau aplikasi yang menggunakan e-mail saja Itu bisa menemukan hape kita yang dalam keadaan mati total Nah, disini kalian juga harus tetap membaca terlebih dahulu Cara-caranya apakah hanya memerlukan e-mail saja Atau ada data-data yang lainnya Kalau disini sih aku menurut aku ya Yang paling berguna banget itu yang paling atas Karena ini memang yang paling direkomendasikan oleh Google Atau teman-teman di rumah bisa cek di aplikasi Playstore Cara lacak gini ya Kayak gini aja kita ketiknya Nanti bakalan langsung muncul kok Kayak misalnya nih pelancang ponsel Nah, ini hanya 13 MB aja Teman-teman di rumah bisa download aplikasi yang satu ini Gampang banget kan Dan buat teman-teman di rumah yang mungkin penasaran Dengan tutorial yang lainnya Kalian bisa like, komen, dan juga subscribe terlebih dahulu Dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya Sampai jumpa